Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kelapa sawit yang dirahmati Allah. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya banyak diantara kita yang berpendapat bahwa akar sawit itu jauh ke sana atau di pelepah. Padahal sebenarnya akar sawit itu yang paling banyak di pokoknya ini yang baru tumbuh. Terus kenapa alasan kita mupuknya jauh dari pokoknya? Minimal dari sini. Satu jengkal atau dua jengkal. Padahal akar baru semua dari situ. Ini akarnya. Bisa kita lihat. Baik ketika penumbangan sawitnya itu akarnya nggak ada yang jauh. Akar jauh itu adalah mencari sumber air atau nutrisi tambahan. Padahal sebenarnya akar yang banyak itu adalah akar di bawah pokok. Seperti pohon kelapa. Itu akarnya banyak. Nanti kita lihat yang kita kasih jangkau seberapa banyak akarnya. Oke. Kita lihat nanti. Sekarang kita lihat. Oke ayo. Oke kita lihat sana ya. Nih. Nih yang dikasih jangkau hasil proses pembuangan ini. Ini jangkau seberapa. Oke. Itu pokoknya sumber tuh. Mantap. Buatnya susah. Nih. Kita lihat. Nih akarnya. Nih. Yang tadi masih putih. Siapa bilang? Ha. Lihat akarnya. Ha. Nih. Ha. Itu akarnya ha. Baru ha. 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 Nih. Sekarang. Tolong dikomentar para sinjil pertanian. Kenapa harus jauh mupuk di sana. Padahal akar tuh di sini. Sebaiknya ha akarnya. Ha. Kenapa? Akarnya di bawah pokok tuh putih. Nih. Nih ha. Ha. Makanya. Banyak diantara kita yang gagal. Kok sawitnya. Nggak buah pupuknya. Habis sama rumput. Sama gulma-gulma yang kayak gitu. Nah. Kalau khusus di bawah pokok aja gini. Ya sawit itu akan. Banyak akarnya makan. Di jauh itu kurang akarnya. Udah banyak akar yang mati. Keinjak atau kena semprot. Kalau di bawah pokok ini. Masih mudah. Tolong jelasin. Denk kolomentar. Barang sinjil pertanian. Tolong beri pengarahan kepada saya. Ini praktek saya sendiri di kebun Adipatani. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.